Ini adalah DM seorang bro yang praktek e-course anti-dukun premium Yang orderan dari iklannya dapat pembeli artis Ada yang beli juga artis kemarin Padahal bro ini itu masih dropship Tapi gak kayak kebanyakan dari kalian yang iklannya ngasal dan masih ke JTWA Bro ini itu, iklannya itu closingnya di website Dan yang paling penting adalah Dia ini menerapkan yang namanya adalah ilusi branding Jadi gak heran kok dia bisa dapat orderan juga dari artis Penasaran? Itu yang akan kita bahas di konten kali ini dengan FUSIK Seberapa ngefek ngulik branding? Yang namanya ngulik branding itu bukan makanan sehari-hari para advertiser di WKW Kalen Oleh karena itu, ini masih menjadi perdebatan di kalangan advertiser di WKW Kalen Yang mana kalian sepertinya sejauh ngulik dashboard doang Ya itu at least fakta yang aku dapatkan ya Terutama kalian advertiser bar-bar Yang ngertinya cuma klik-klik di dashboard Ya sepertinya sepertinya doang gitu Tentu kalau advertisernya udah kelas wahid Mungkin advertiser yang dia punya bos seorang brand owner Atau kalian yang brand owner sendiri yang ngiklan Ya itu sudah punya brand tentunya But anyway, sebenarnya branding ini hanya sebatas permainan persepsi Seperti yang dicontohkan oleh brand Payless Yang nanti akan aku lihatkan ke kalian Yang menjalankan suatu eksperimen Yang dia ini ingin membuktikan Bahwa sebenarnya ya branding itu ya Hanya permainan persepsi itu tadi Nah ini coba kalian lihat sendiri We built a fake luxury store in Los Angeles And filled it with Payless shoes The guests at our grand opening party had no idea They're elegant, sophisticated I just think it's so classy And I can tell it was made with high quality material These fashionistas actually paid 200, 400, and even 600 dollars for Payless shoes But you can get these same shoes at Payless For $19.99 or lower with our epic holiday deals Why pay more when you can pay less? Bahkan ada yang susah percaya si mbaknya ini tadi kan Pas dikasih tau bahwa sepatu yang barusan dibeli itu Sebenarnya dari brand Payless Yang harganya jauh lebih murah Dari markup gila-gilaan gitu Yang dilakukan oleh si Payless ini Sebenarnya terdengar simple doang aja Bahkan kalau yang belum terbiasa dengan aktivitas branding Terlihatnya kayak Eh masa gitu doang? Ya memang gitu doang Apa itu? Yaitu adalah ganti nama brand dari Payless Menjadi Palessi Supaya apa? Supaya terdengar lebih luxury Terdengar di telinga orang ketika itu Palessi Wah luxury gitu kan Dan tentunya juga menaikkan harga produk-produknya Ya agar apa? Persepsi mahalnya itu lebih dapet Karena gak mungkin ya Karena gak mungkin ya barang luxury dijualnya itu murah Itu gak dapet feelnya Itu menjadi mungkin karena praktek ngulik branding Yes ini menjadi mungkin karena branding itu ya Seperti yang aku sebutkan tadi ya Ilusi permainan persepsi Karena faktanya begini Jika persepsi tidak kita kontrol Maka seseorang akan menggunakan kebebasannya Untuk memilih persepsi terhadap apa yang dia lihat Dalam kasus ini adalah apa yang kamu jual Jadi memang benernya Nge-branding Ataupun tidak nge-branding Itu ya sebenarnya kalian tetap aja menjalankan branding Banyaknya yang satunya secara sengaja Deliberately Yang satunya kalian gak sengaja Gak sadar Kalau aku pilih yang sadar Oleh karena itu Aku tuh sampai mengkhususkan Satu bab di e-course Facebook Ads Antidukun series yang premium itu Tentang branding ini Supaya apa? Supaya kalian itu Bisa naik kelas Gak stembel gedes Ya tapi itu pilihannya Mau tetap stembel gedes Atau naik kelas Sakarmu itu Bebas Karena audiens sudah lebih maju Tanpa branding menjadi susah dipercaya Carang iklan asal-asalan Dengan produk ampas Iklan asal jeplak Gak pake branding Closing COD pake CTWA Itu adalah cara Barbar Mastah Gubal Gabul Yang caranya itu Masih diturunkan Turun-temurun Sampai hari ini Apakah itu Worthy diperjuangkan? Ya silahkan Kalian bisa Menjawabnya Terutama kalian Yang melakukan itu Faktanya Sekarang sudah Tahun 2023 Bahkan sebentar lagi Kurang dari 2 bulan Sekarang November Besok Desember Itu Akan ganti Ke tahun 2024 Kita tahu bahwa Di WKW kalian ini Jutaan Ratusan juta orang Sudah terbiasa Transaksi Di internet Ya Terutama di e-commerce Ya Menggunakan Virtual account Bahkan Pay letter Gak punya kemampuan finansial Tapi ngutang Ya kan Terus ada Curies dan sebagainya Macem-macem Kalau kita bilang bahwa WKW kalian itu Terbelakang Untuk transaksi online Sepertinya kok Gak masuk akal ya Kecuali Memang Customer kalian itu Mohon maaf ya Belasuk Atau Di daerah-daerah Yang sangat-sangat Jauh dari pusat kota Nah itu Kecenderungannya Masih kurang Makin teknologi itu Masih mungkin Maka Benarlah ya Salah satu komen Di kolom IG aku Yang dia bilang begini Harus Mulai Branding Karena gini ya Tak bacain ya Jangan harap Kamu itu dapat Audis yang berkelas Kalau konten iklannya itu ya Masih ngasal tadi Masih pakai CTWA Yang warna-wari Panah-panah Kayak gitu Dan sosmednya Gak hidup Karena begini ya Tanpa branding Orang akan Susah percaya Kecuali memang Kamu sebatas Jualan Barang Doang Aku nyatuhnya Cuman lempar-lempar Barang doang But wait Faktanya Manusia itu adalah Makhluk Emosional Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya